Intro VBTS sangat mungkin adalah idola paling ramah di luar sana Hanya berdasarkan daftar teman selebritasnya yang bertabur bintang Berikut adalah tujuh teman selebriti terdekat V Yang mungkin terlihat menghabiskan waktu bersamanya selama istirahat Yang pertama, Hajiwon Sementara Hajiwon dan VBTS mungkin terdengar seperti kombinasi yang tidak terfikirkan Keduanya terlihat menikmati makan siang bersama Sambil memikirkan beberapa foto dan karya lain yang sedang berlangsung Dalam sebuah wawancara Aktris Hajiwon berbicara tentang hubungan pertemanannya dan member boy group VBTS Meski memiliki latar belakang profesi yang berbeda Namun ada persamaan yang membuat keduanya dekat Hobi kami mirip Jadi kami dengan cepat menjadi dekat Ujar Hajiwon Kami berdua suka melihat seni dan mengambil foto Jadi kalau kita mengambil foto yang bagus kita akan saling berbagi Tambahnya Hajiwon kemudian mengatakan Kami juga mengobrol tentang lukisan Aku rasa begitulah cara kita menjadi dekat Aktris ini juga mengungkapkan bahwa dirinya memberikan V buku seni yang dipelinya saat berpergian ke luar negeri Momen kedekatan keduanya beberapa kali ditunjukkan melalui unggahan foto di Instagram media sosial masing-masing Hajiwon pernah datang ke konser BTS dan berfoto bersama V di belakang panggung Fans mengetahui hubungan pertemanan kedua artis yang beda 17 tahun ini beberapa waktu lalu Melalui akun Instagram pribadinya Hajiwon pernah mengunggah foto bersama V saat keduanya makan siang bersama Yang kedua Park Seo Jun Terkadang mendengar tentang persahabatan yang erat antara V dan Park Seo Jun Bisa membuat penggemar kewalahan karena keduanya adalah salah satu selebritas Korea paling populer di dunia hiburan saat ini Bagaimanapun V adalah anggota terkenal dari grup legendaris BTS Grup terkenal di seluruh dunia yang hampir semua orang pernah mendengarnya Dengan berbagai penghargaan dan kemitraan merek yang tidak pernah berakhir BTS menjadi fenomena di seluruh dunia Dan tentu saja Park Seo Jun juga merupakan selebritis besar di dunia drama Korea Drama terbarunya IT One Plus telah mendapatkan banyak pengikut Episode terakhirnya mencatat pangsa pemirsa nasional sebesar 16,548% Menjadikannya drama dengan rating tertinggi ke-7 dalam sejarah televisi kabel Korea Seperti V BTS, Park Seo Jun juga memiliki banyak kemitraan merek Ambil film komersial terbarunya dengan Ayu sebagai contoh popularitasnya Tidak setiap hari seorang aktor Korea dapat berbagi sorotan dengan salah satu bintang top Korea, bukan? Dengan mempertimbangkan semua ini, penggemar mungkin merasa sedikit terintimidasi Mendengar bahwa V dan Park Seo Jun sebenarnya adalah teman dekat Mereka sangat populer di bidang yang mereka pilih Jadi mereka sangat sibuk dan berdedikasi pada keahlian mereka Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk terikat sebagai teman? Jawaban atas pertanyaan ini datang dari Park Seo Jun sendiri dalam wawancara dengan majalah S Square Park Seo Jun ditanyain Anda tampaknya memiliki hubungan pribadi yang luas Anda bahkan dekat dengan V BTS Anda menjadi tipe yang merawat adik-adik Anda dengan baik Dan Park Seo Jun menjawab Saya sangat dekat dengan V Entah bagaimana hal itu terjadi Saya tidak berpikir saya merawat mereka Jika kode percakapannya benar, saya bertemu dengan adik laki-laki saya persis seperti dia adalah teman saya Kami berbagi keprihatinan kami Mendengar dan berbicara jika kami bisa Saat kami bekerja di bidang yang sama, kami menghadapi kesulitan yang sama Meskipun kami berada di posisi yang berbeda, kata Park Seo Jun Bagi Park Seo Jun, kedekatan dengan V terjadi entah bagaimana Mungkin saat mereka berdua sama-sama membintangi drama Korea Warang Tetapi mereka semakin dekat dari hari ke hari Karena, seperti yang dia sebutkan Ketika dia mengatakan bahwa dia memperlakukan saudara-saudaranya sebagai teman Dia lebih suka berbagi masalah, mendengarkan, dan berbicara dengan teman-temannya Park Seo Jun bahkan berterima kasih kepada V Karena telah menonton filmnya Midnight Runners bersamanya Dan mendeskipisikan sebagai anak yang sangat cantik Dalam sebuah postingan Instagram Yang ketiga, Park Bogum Park Bogum dan V sudah cukup terkenal di industri sebagai sahabat Keduanya mulai menjadi dekat setelah mereka menjadi tuan rumah dalam KBS Music Bank bersama Sejak itu, mereka tetap dekat dan bahkan melakukan perjalanan ke Pulau Jeju bersama Sekembalinya BTS dari Live Trilogy Episode 3 2017 yang sukses besar-besaran The Wing Store BTS mengambil sedikit waktu untuk diri mereka sendiri Dan mengunjungi salah satu tempat liburan paling populer di Korea, Pulau Jeju V membagikan beberapa foto dari masanya di Pulau Jeju Dan sepertinya Park Bogum ikut bersenang-senang Keduanya telah berteman dekat selama bertahun-tahun Dan publik tidak bisa mendapatkan cukup persahabatan mereka Karena mereka sangat terbuka tentang hal itu Dan telah terlihat mongkrong di seluruh Korea Yang keempat, Jang Moonbok Mantan kontestan produs Wanoan, Jang Moonbok dan V sebenarnya bersekolah di sekolah menengah yang sama Tetapi berada di kelas yang berbeda Mereka bertemu untuk pertama kali di kamar mandi sekolah Dimana V memutuskan untuk memulai percakapan dengannya Kami bertemu untuk pertama kalinya di kamar mandi Kami berada di kelas yang berbeda Tapi kamar mandi ada di lantai di antara kami Dan disanalah kami bertemu V tiba-tiba mendekati saya dan berkata Saya melihatmu di Super Star K Kamu melakukannya dengan baik Saya terkejut karena dia datang begitu tiba-tiba Tetapi setelah itu kami semakin dekat Kata Jang Moonbok Yang kelima, Sung Jae B2B Sung Jae dan V mengungkapkan bahwa Mereka juga pertama kali bertemu di kamar mandi Sambil menunggu di belakang panggung set musik bank Sung Jae mendekati V di kamar mandi dan bertanya Apakah kamu 95 liner? Ingin berteman? Sejak itu, V dan Sung Jae menjadi teman baik Dan V juga berterima kasih kepada Sung Jae Karena telah mendekatinya terlebih dahulu Karena hal itu memberinya kepercayaan diri Untuk mendapatkan lebih banyak teman Berkat dia, kepercayaan diri saya tumbuh Dan saya bisa mendapatkan lebih banyak teman Kata V BTS Yang keenam, Park Hyung-sik Park Hyung-sik muncul di acara radio Untuk wawancara dalam filmnya Joror A Ketika pembawa acara memintanya Untuk memilih lagu untuk diputar Dia segera meminta lagu BTS Sebagai lagu terbaru grup V pada saat itu Park Hyung-sik juga mengungkapkan bukti baru Bahwa persahabatan mereka lebih dekat Dari yang diharapkan siapapun Mereka bukan hanya sahabat Mereka benar-benar keluarga Orang tua Park Hyung-sik dan orang tua V Sedekat mereka dan bahkan bepergian bersama Saya bertemu V selama warang Dan menjadi teman dekat sejak saat itu Kami juga mengunjungi rumah orang tua satu sama lain Orang tua kita juga semakin dekat satu sama lain Saya melihat bahwa mereka bahkan Bepergian bersama Kami sedekat keluarga Kata Park Hyung-sik Dia sekali lagi berkomentar Tentang betapa kagum dan bangganya dia Dengan kesuksesan V Meskipun jadwal BTS di luar negeri yang padat Membuat mereka terpisah lebih dari yang mereka inginkan Mereka selalu meluangkan waktu Untuk bertemu satu sama lain Ketika mereka mendapat kesempatan BTS adalah artis terkenal Tidak hanya di Korea Tetapi di seluruh dunia Sangat menarik untuk melihat reaksi yang saya dapatkan Ketika saya menjawab pertanyaan seperti Apakah Anda dekat dengan V? Tapi V sangat sibuk akhir-akhir ini Jadi kami hanya bertemu untuk waktu yang singkat Kami sesekali menetapkan hari tertentu Untuk mengunjungi rumah satu sama lain Kata Park Hyung-sik Dan pada saat mereka tidak dapat bertemu satu sama lain Park Hyung-sik, V dan anggota trio lainnya Park Seo-jun saling menghibur dengan memberikan truk kopi Teriakan media sosial yang khusus dan banyak lagi Yang ketujuh, Choi Woo-sik Anggota lain dari pasukan Wuga yang terkenal Choi Woo-sik dan V telah menghabiskan banyak liburan bersama Berjalan-jalan dan pergi makan Ada satu cerita kocak tentang persahabatan V dan Choi Woo-sik Berawal saat Park Seo-jun menjadi bintang tamu variety show Summer Vacation di TVN Acara ini dibintangi Choi Woo-sik dan Jung-yumi Setelah Choi Woo-sik, Park Seo-jun, dan Jung-yumi makan bersama Mereka mengambil foto bersama Kemudian Park Seo-jun menerapan V Ketika itu Choi Woo-sik asik bermain ukulele Namun, jawaban V BTS sangat tak terduga dan mengejutkan Personal BTS ini justru meminta Choi Woo-sik Untuk mengembalikan wadah kimchi milik ibunya Tentu saja jawaban V ini membuat Choi Woo-sik Park Seo-jun dan Jung-yumi tertawa Usai selesai menghubungi V Bintang parasite tersebut menceritakan kisah Di balik wadah kimchi tersebut Yang membuat saya kagum tentang Tae-hyun adalah Ketika ibunya membawakan sandwich Ia membawakan juga untuk saya Kata Choi Woo-sik Dan ia membawanya di wadah kimchi Saya pikir ia memberikan tempat itu ke saya Dan saya menggunakannya untuk menyimpan kimchi Dan Tae-hyun berkata Kembalikan tempat kimchi saya Cerita Woo-sik Penggemar pun sangat menyukai kisah lucu persahabatan V Dan teman-teman artisnya itu Jadi, bagaimana menurut kalian tentang V dan teman-temannya ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, share, dan klik lonceng 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 Jangan lupa like, share, dan klik lonceng